ya oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel gue bang hdvlogs ya jadi di video kali ini gue pengen update lagi tentang modifikasi tipis-tipis yang murah meriah ya cuy ya jadi disini gue udah punya yang waktu itu viral banget ya ini sendajal ya ini harganya udah murah banget sekarang nih gue sekalian beli lampu speedometer ya dua jadi ini ada empat lampu sendajalnya buat depan sama belakang plus sama ini cuy jadi harus pakai flash ya dari CR7 ini udah satu paket cuy harganya udah murah banget kalau dulu kan di harga Rp50.000 ya satu paket kayak gini tapi sekarang udah murah jadi Rp30.000an aja belum sama ongkir tapi kalau flashnya beda merek yang CR7 itu harganya bisa lebih murah lagi kayak gitu jadi disini gue proyekannya pengen ganti ini lampu send sama ini gue pengen ganti selang minyak rem sama ini dudukan spionip yang gue rapihin lah intinya kayak gitu oke kita langsung aja ke TKP ya oke cuy buat informasi aja ini gue juga sekalian ya beli kampas rem ini mereknya KNZ ya dia buatan China ya ini harganya gila miring banget makanya gue beli ini yang buat kali per 2 piston ya temen-temen vario lama nih ini harganya Rp10.000 nanti pokoknya link pembelian gue taro di deskripsi kalian tinggal klik aja ini Rp10.000an gue beli gila gokil banget oke temen-temen untuk step pertama ini gue udah buka bagian belakang buntut vario gue ini let out ya temen-temen kita langsung aja ganti yang bolham lamanya selamat menikmati Oke cuy ini bagian pemasangan flashnya ya ini harus diganti cuy kalau kita mau ganti send aja nanti untuk settingnya disini kita bisa putar-putar aja arah ke depannya ya Oke kita pasang dulu aja Oke cuy sekarang waktunya kita tes oke ya jadi gua mau cepetin aja lampu sennya contohnya ya oke teman-teman jadi penampakannya kayak gini ya kurang lebih kalau lihat begini Mas sama aja ya soalnya kan tabungnya enggak gua ganti teman-teman jadi gua cuma nambahin ini dudukan spion jadi nanti kalau posisinya seperti ini nanti bodinya enggak usah coak-coak lagi nah cuman disini gue masih ada PR juga teman-teman jadi harusnya ini kan gue potong ya nih di bagian sini nih kelihatan enggak ini ya harusnya gue beli yang kayak gini ya ini dudukannya yang tanpa ini ya jadi yang ininya dudukan spionnya nah ini harusnya seharusnya cuma satu gua beli dua jadi gua taruh di belakang situ dan ya kurang ini jadinya teman-teman tapi secara space dia masuk ini karena bodi gua udah gua cowak ya paling nanti gua beli baru lagi ya kurang lebih penampakannya kayak gini ini tanpa cowak dan posisi si tabung minyak reme juga nanti masih bisa berubah ya ya sesuai keinginan gua aja sih dan ini selangnya gua tambahin yang tadi gua di awal bilang ini gua kasih yang 30 cm teman-teman kayak gini penampakannya ya intinya mah gua nanti pas beli bodi baru kepala ya batok kepala itu nanti enggak cowak lah intinya gitu jadi gua pasang bracket eh spion kalau ini gua masih pakai punya KTC masih yang lama tinggal di setting setting aja posisinya kayak gimana ya mungkin belum bisa dibilang lapih paling nantilah finishing Oke gua rasa video ini segini dulu eh kurang lebihnya gua mohon maaf jangan lupa like share dan subscribe ya teman-teman karena dukungan kalian sangat bisa terus semangat bikin video ya oke teman-teman videonya sampai sini dulu sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum